Di video kali ini kita akan membahas alur film berjudul The Menu mengisahkan tentang seorang koki terkenal yang tidak melibatkan dirinya sendiri dalam pembuatan hidangan terakhirnya Melainkan seluruh tamu yang hadir dalam acara makan malam dan tanpa berlama-lama ini dia alur filmnya Film ini diawali dengan memperkenakan sepasang kekasih bernama Tyler dan Margot Dimana saat ini mereka akan pergi makan malam di sebuah restoran mewah bersama tamu lainnya Yang merupakan seorang kritikus makanan, pengusaha, bahkan artis Dan karena restoran terletak di sebuah pulau Mereka harus menempuh perjalanan menggunakan kapal Dan di saat itulah mereka semua diberikan hidangan sambutan yang terlihat sederhana Hidangan tersebut merupakan salah satu karya dari seorang chef Yang menjadi daya tarik bagi tamu yang datang ke restorannya Setibanya di pulau Houghton, para tamu disambut oleh kepala pelayan bernama Elsa Namun Elsa terlihat kebingungan karena orang yang Tyler bawa Bukanlah gadis yang seharusnya ia bawa ke pulau tersebut Melainkan wanita lain bernama Margot Tapi untungnya, Elsa menerima Margot dengan baik Walaupun bukan orang yang seharusnya datang di tempat ini Setelah itu, Elsa membuat semua tamu untuk berkeliling melihat keindahan pulau Ia pun menunjukkan rumah tradisi yang digunakan untuk pengasapan daging sapi Bahkan tempat tinggal di mana ia bersama staff lainnya tinggal Akan tetapi, tempat di mana sang koki tinggal tidak memperbolehkan siapapun masuk Pada Tyler sangat ingin melihatnya Hingga pada akhirnya, tour pun berakhir di sebuah restoran mewah di mana tujuan mereka semua Di samping itu, Elsa mengizinkan semua tamu untuk melihat secara langsung kinerja staff dalam menyiapkan makanan Namun, untuk menghargai karya hidangan chef Julian Elsa meminta semua tamu untuk tidak memfotonya Dan tak habis pikir Tyler yang merupakan fansboy Julian Memilih untuk menemui seorang staff Berharap dirinya dapat berbicara langsung dengan Julian Tapi alhasil, dirinya malah diminta agar kembali ke tempat duduk Tak lama, semua tamu pun diberikan makanan pembuka yang telah dipersiapkan dengan baik oleh semua staff Di mana semua tamu menikmati hidangan tersebut Bahkan Tyler memujinya Karena pada dasarnya, Tyler sangat mengidolakan chef Julian Karena memberikan karya di setiap makanan yang dihidangkan Tapi, Julian sendiri selalu memastikan rasa dari makanannya sebelum ia berikan ke semua tamu Dan untuk menu hidangan pertama Julian memberikan pesan ke semua tamu untuk makan dengan mempertimbangkan Rasa dari setiap potongan makanan yang masuk ke dalam mulut Karena ia memberikan menu yang sangatlah berharga Dan jika tidak melakukan itu Julian meminta mereka untuk lebih baik jangan memakannya Untuk hidangan pertama, Julian menyebutnya dengan The Iceland Yang terinspirasi dari pulau ini Di mana di setiap piring memiliki semua tanaman dari seluruh pulau Yang ditempatkan di atas pebatuan pantai Tapi yang perlu diingat Bahwa semua nutrisi yang disediakan di pulau ini Kondisinya sangatlah sempurna Melebihi kepentingnya keberadaan semua orang di pulau ini Atas keindahan makanan pertama ini Membuat Tyler merasa terharu Hingga membuat dirinya gak sanggup untuk memakannya Namun, Margot menganggap makanan ini hanyalah biasa Sama hanya dengan seorang wanita kritikus Menganggap bahwa dirinya sedang memakan laut Bahkan tamu lainnya menganggap Hidangan ini adalah makanan berang-berang Yang jauh lebih baik dari buatan chef di rumahnya Walaupun dianggap sangatlah biasa Tapi Julian terus mengidangkan hidangan kedua Yaitu sebuah roti Yang merupakan makanan untuk orang biasa Maka dari itu Untuk malam ini Ia tidak memberikan roti Karena para tamu bukanlah orang biasa Hal tersebut membuat tamu terkejut Bahkan sampai membuat mereka tertawa Karena diganti dengan sebuah tulisan Yang tertulis Bahwa roti yang tidak dimakan malam ini Terbuat dari warisan gandum pabrik Yang telah bekerjasama dengan sebuah proyek Yang diususkan untuk melestarikan biji-bijian pusaka Dan mereka hanya memakan makanan pelengkap roti saja Bahkan kualitasnya tidak bagus Sehingga membuat seorang wanita kritikus Menganggap ini sebagai kejahatan Namun berbeda dengan Tyler Ia menganggap ini hanyalah sebuah game Untuk menebak temah dari seluruh makanan Bahkan ia menyukai makanan kedua ini Berbeda dengan Margot yang menyadari Bahwa seharusnya seorang chef menyadari Kepedulian terhadap tamu dalam memberikan makanan Bukanlah seperti ini Yang hanya memberikan makanan pendamping roti Dan tentu saja Sebagian tamu merasa keberatan Hingga meminta roti Mereka melakukan protes Karena merupakan pekerja dari pemilik restoran ini Yang bernama Ferry Akan tetapi Elsa tetap tidak memberikan roti Karena mereka pada dasarnya adalah Bagian tim yang sama Sama-sama bekerja dengan Ferry Margot yang tidak menyukai makanan kedua ini Memberikannya ke Tyler Tapi tanpa disengaja Tyler menjatuhkan gelas Hingga menarik perhatian Julian Ternyata Julian menyadari Margot yang tidak sama sekali Menyentuh makanannya Padahal ia telah merancang porsi Agar tamu tidak merasa kenyang Akan tetapi Margot tetap tidak mau memakannya Dengan alasan Karena pasti masih banyak makanan lainnya Julian kemudian melanjutkan Kemudian ke menu selanjutnya Yang ia sebut dengan memori Dimaksudkan untuk membangkitkan Kenangannya Tapi sebelum itu Julian memperkenalkan ibunya terlebih dulu Kepada semua tamu Di saat itulah Ia bercerita tentang kenangan masa lalunya Dimana saat itu Ia meredakan amarah ibunya terhadap ayahnya Dengan menusukan gunting ke pahanya Sehingga kenangan dirinya Menjadikan konsep hidangan ketiga ini Dan merupakan latar belakang Dari apa yang membuatnya menjadi seniman koki Tapi yang perlu diketahui Buah Julian selalu mengubah menu Secara terus menerus Bahkan untuk kali ini Ia membuat gambar Demi menghadirkan kesan klasik Menggunakan sebuah mesin Yang pertama kali mereka gunakan Dengan membangun konsep memori Tentu saja gambar-gambar yang dibuat Merupakan kenangan dari setiap tamu Bahkan membuat mereka Merasa kurang nyaman Dengan gambar yang mereka dapatkan Salah satunya pegawai Ferik Yang tidak terima Karena gambar yang dibuat menunjukkan Tentang bagaimana perusahaan mereka Membuat faktur dengan tagihan palsu Namun Elsa tidak memberitahu Bagaimana cara Shep mendapatkan itu semua Akan tetapi Ia memastikan bahwa semua staf mengetahui Semua kenangan tamu Dan bukan mereka saja yang keberatan Salah satu pria dicurigai oleh istrinya Karena foto bersama wanita lain Bahkan akibat foto ini Membuat Margot marah Karena perkataan Tyler Yang menganggapnya sebagai anak kecil Padahal Margot bermaksud baik Bahwa dirinya berusaha mempertanyakan izin Tentang pengambilan foto Tyler Namun Tyler lebih meminta Margot Untuk diam saja Karena ialah yang membayar semua ini Dan tahu sulitnya mendapatkan Reservasi undangan Alhasil Margot yang kesal Memilih untuk ke toilet Dimana di saat ia sedang merokok Tiba-tiba Julian masuk Untuk mempertanyakan penyebab Margot tidak mau makan Karena hal ini melukai pekerjaannya Sebagai seorang chef Tak hanya itu Julian menceritakan tentang siapa Margot Karena pada dasarnya Ia bukanlah tamu undangan Dan tidak seharusnya berada di tempat ini Tapi entah apa yang dimaksud Margot hanyalah menyebut dirinya Dan tempat tinggalnya Meski begitu Julian tetap lanjut ke menu keempat Yang dimana hidangan selanjutnya ini Dibuat oleh staff bernama Jeremy Dengan konsep chaos Tapi sebelum itu Julian memperkenalkan Jeremy terlebih dulu Diketahui Jeremy merupakan seorang yang berbakat Dan baik hati Bahkan ia menulis surat yang menyentuh hati Agar tujuannya terwujud Untuk bekerja dengan Julian di Hawthorne Tapi disamping itu Jeremy tidaklah hebat Karena tidak mampu Menyaingi Julian Seperti yang ia harapkan Walaupun telah berjuang Untuk mendapatkan tujuannya Dengan meninggalkan segalanya Bahkan diketahui Ia hidup penuh dengan tekanan Seperti Julian Hingga tidak ada cara lain Untuk menghindari kekacauan Walaupun makanan yang ia buat Sempurna Dan dengan kata lain Jeremy telah gagal Menjadi koki di mata Julian Sehingga hal tersebut Menjadi konsep Sebagai menu keempat Hal tersebut tentu saja Membuat sebagian orang Kebingungan dan ketakutan Padahal ini merupakan Bagian dari menu Dan pertunjukan Yang telah mereka bayar Tapi tak sedikit orang menilai Apa yang mereka lihat Adalah nyata Berbeda dengan Tyler Yang sangat menikmati menu keempat ini Terkadang Dalam kondisi seperti ini Orang memilih untuk pergi Dan itu dilakukan Oleh seorang pria Bernama Richard Yang mencoba untuk pergi Namun Bukannya dibiarkan pergi Ia malah mengalami Kejadian buruk Dimana ia diminta Untuk memilih tangan Kanan atau kiri Dan akhirnya Salah satu jari Dirinya dipotong Di samping kepanikan Dan rasa takut Yang dialami semua tamu Tyler tetaplah Menikmati hidangan Kempat ini Dia seolah-olah Menganggap bahwa Tidak terjadi apa-apa Padahal jelas Di hadapannya Richard mengalami Hal buruk Dan yang perlu Diketahui Bahwa semua ini Adalah bagian dari menu Tapi melihat Kejadian ini Sebagian tamu Menyadari saat ini Tengah di Sandra Diketahui Semua tamu undangan Dan menu Sepanjang malam ini Telah direncanakan Susah payah Sehingga Julian Kembali mempertanyakan Siapa itu Margot Karena bukan bagian Dari rencana Dan merusak Segalanya Maka dari itu Julian memberi Pilihan ke Margot Agar bisa Melanjutkan kembali Dimana ia diminta Memilih itu Menjadi sebagian Tak Dimana ia diminta Memilih Untuk menjadi Sebagai tamu Ataupun staff Namun Ia tidak akan Membiarkan Margot Hidup Karena semua orang Merupakan bagian Dari menu Dan pada akhirnya Julian memberikan Margot Waktu 15 menit Untuk memilih Di saat Margot Memikirkan itu Sebagian orang Merencanakan untuk keluar Bahkan Salah satu pria Memilih Untuk menghancurkan Kaca Tapi alhasil Itu semua Tidaklah berhasil Dan dengan terpaksa Mereka semua pun Kembali ke meja Masing-masing Karena tidak adanya Jalan keluar Sehingga Julian Memberikan teh Untuk menanangkan Pikiran semua tamu Tapi di samping itu Richard ternyata Merupakan salah satu Pelanggan Setia Julian Dalam lima tahun terakhir Yang telah sebelah sekali Datang ke tempat ini Julian pun mengakui Bahwa pulau ini Milik Ferrick Yang merupakan Seorang investor Yang disebut Angel investor Akan tetapi Karena Ferrick Berencana Menggantikan dirinya Bahkan Staff lainnya Ia memutuskan Untuk menenggelamkan Ferrick Dan menjadikannya Sebagai pertunjukan Untuk tamu Setelah itu Waktu 15 menit pun Telah berlalu Margot yang diminta Menemui Julian Akhirnya menyadari Bahwa dirinya Tidak seharusnya Berada di tempat ini Ia pun mengakui Bahwa dirinya Hanyalah wanita panggilan Bukanlah penyuka makanan Dan menariknya Margot pernah dekat Dengan Richard Yang merupakan Salah satu tamu Tapi ia sangat Menyukai pekerjaan Tersebut Dan berbeda Dengan Julian Yang ternyata Sangat merindukan Rasanya memasak Untuk seseorang Di samping itu Julian Tetap menjalankan Rencana yang telah Ia siapkan Dimana menu Selanjutnya ini Disajikan oleh Chef bernama Katrina Yang disebut Dengan Man Folly Sebuah kisah Tentang usaha Julian Dalam mendegati Katrina Setelah itu Julian menawarkan Kesempatan kepada Para lelaki Untuk melarikan diri Sementara itu Untuk wanita Julian menyerahkannya Kepada Katrina Dimana di tengah-tengah Usaha para lelaki Melarikan diri Tamu wanita Diberikan hidangan Yang cukup membuat Kritikus merasa puas Dengan kelezatannya Namun di samping itu Sebuah menu Tentunya harus memiliki Bagian akhir Yang dapat mengikat Semuanya secara Terkonsep Agar bisa dikatakan Berhasil Dan dengan kata lain Mereka semua Mengetahui Bahwa hari ini Akan meninggal Kecuali Margot Yang gak tahu Apa-apa Dan oleh sebab Itulah Tamu lelaki Berusaha untuk Melahirkan diri Namun pada akhirnya Staff menangkap Mereka semua Tyler berada di tempat ini Memanglah tidak Dengan tamu Seharusnya Karena wanita Yang seharusnya Ia ajak Telah putus Dan pada dasarnya Julian Tidak menawarkan Tempat duduk Untuk satu orang Sehingga Ia memutuskan Untuk menyewa Margot Agar bisa Menikmati Makanan Julian Padahal Lihat tahu Bahwa semua orang Akan meninggal Dan ia tidak Memberitahu Margot Demi Eko dirinya Yang ingin Datang ke tempat ini Dan tentu saja Hal tersebut Membuat Margot Marah Tapi di samping itu Tyler dapat Akses ke tempat ini Karena mengetahui Banyak tentang Makanan Dan ia salah satu Orang yang telah Bulak balik Ke tempat ini Sehingga Julian memberikan Tyler Saif jaket Bahkan Memintanya Untuk memasak Tyler saat ini Diminta Untuk Mendemonstrasikan Masakan Yang akan Dilihat oleh Semua staff Dan tamu Berbekal Pengetahuan Masakannya itu Tyler pun Memasak Sebuah hidangan Berbahan Daging Dan Tak membutuhkan Waktu lama Tyler dapat Menyelesaikan Masakannya Namun Makanan itu Tidaklah enak Setelah Julian Cicipi Dan Karena Kegagalannya Ini Ia diminta Melakukan Sesuatu Oleh Julian Sedangkan Margot Terbebas Dari Pekerjaan Bersama Tyler Setelah itu Julian Meminta Margot Untuk Mengambil Sebuah Tong besar Yang Merupakan Hidangan Terakhir Ia diminta Menggantikan Elsa Karena Telah Lalai Dengan Pekerjaannya Dimana Elsa Lupa Dengan Tong Tersebut Jadi Dengan Kata Lain Julian Memutuskan Margot Untuk Menjadi Anggota Stab Namun Setelah Tong Ditemukan Margot Memilih Untuk Pergi Ketempat Tinggal Chef Julian Dimana Tempat Tersebut Juga Merupakan Restoran Yang Pernah Dipakai Sebelumnya Tapi Hal Tersebut Ternyata Melanggar Aturan Dan Disamping Itu Elsa Merasa Kehadiran Margot Adalah Gangguan Bahkan Mengancam Posisinya Saat Ini Sehingga Ia memutuskan Untuk Menghabisi Margot Namun Pada Akhirnya Elsa Yang Harus Meninggal Lebih Dulu Dan Ternyata Julian Tidak Memberitahu Tentang Tong Kepada Elsa Margot Akhirnya Dapat Memasuki Ruangan Julian Dimana Terdapat Foto Masa Lalu Tentang Julian Dan Salah Satunya Julian Terlihat Senang Ketika Membuat Burger Dia pun Kembali Dengan Membuah Gentong Yang Julian Minta Dan Tanpa Waktu Lama Sebuah Perahu Datang Namun Ternyata Julian Telah Melihat Margot Yang Tengah Meminta Bantuan Sehingga Ia Bersama Staff Lainnya Membereskan Restoran Bahkan Mengobati Luka Pada Tamu Dan Hal Hal Itu Dilakukan Demi Menghindari Kecurigaan Terhadap Petugas Yang Akan Datang Namun Julian Berkata Bahwa Seharusnya Para Tamu Berusaha Untuk Melawan Agar Bisa Keluar Bukan Memohon Meminta Bantuan Dengan Perkataan Tersebut Membuat Para Tamu Hanya Terdiam Ketika Petugas Datang Mereka Tidak Mengatakan Sepata Katapun Tentang Apa Yang Telah Terjadi Namun Disamping Itu Petugas Ternyata Mengidolakan Salah Satu Tamu Yang Merupakan Seorang Artis Dimana Dirinya Akhirnya Meminta Tanda tangan Artis Tersebut Rupanya Si Artis Memanfaatkan Hal Tersebut Untuk Meminta Bantuan Dan Di Saat Itu Juga Petugas Mengarahkan Senjatanya Di Saat Itulah Semua Temu Berusaha Mengatakan Apa Yang Telah Terjadi Tapi Ternyata Petugas Itu Merupakan Salah Satu Bagian Dari Tim Julian Hal Ini Membuat Julian Marah Terhadap Margot Karena Margot Telah Menghianati Kepercayaan Dirinya Dan Margot Sendiri Tak Tinggal Diam Ia Teringat Akan Swat Wow Di Saat Menyiapkan Hidangan Penutup Tiba-tiba Margot Mengatakan Bahwa Dirinya Tidak Menyukai Masakan Julian Karena Rasanya Yang Dibuat Tanpa Cinta Pada Tujuan Julian Adalah Untuk Menyajikan Makanan Kepada Semua Orang Yang Mereka Sukai Namun Yang Margot Rasakan Adalah Kebosanan Karena Ia Menganggap Julian Telah Gagal Menjadi Seorang Koki Di Saat Itulah Margot Meminta Burger Keju Karena Dirinya Yang Masih Sangat Lapar Ia Meminta Sebuah Burger Keju Tradisional Yang Dibuat Oleh Julian Margot Berharap Permintaannya Tersebut Membuat Julian Bahagia Bahkan Menyentuh Hatinya Dan Setelah Itu Margot Tidak Menghabiskan Makanannya Ia Memilih Untuk Membawanya Pulang Dan Dengan Sepenuh Hati Julian Membungkusnya Bahkan Membiarkan Margot Pergi Setelah Membayar Kurang Dari 10 Dollar Dan Memberikan Hadiah Setelah Itu Semua Tamu Membayar Tagihan Untuk Makan Malam Ini Dan Mereka Pun Diberikan Hadiah Tapi Disamping Itu Mereka Adalah Bagian Dari Mahakarya Julian Ia Meminta Semua Staff Untuk Menyelesaikan Hidangan Penutup Terakhir Ini Dengan Mengalungkan Seluruh Tamu Menggunakan Marshmallow Dan Helm Coklat Disamping Itu Margot Tengah Berusaha Untuk Pergi Menggunakan Perahu Dan Setelah Semua Selesai Julian Membawa Barah Api Inilah Hidangan Terakhir Karya Dirinya Yang Diberi Nama Esmori Film Pun Diakhiri Dengan Margot Yang Menikmati Burger Di Tengah Terbakarnya Restoran Terakhir